Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ya anak-anak Pagi, pagi, pagi Pembelajaran praktek pada unit kompetensi melakukan proses pencampuran adonan Dimulai dengan persiapan praktek berupa cek kelengkapan APD, cek higien personal, serta membiasakan siswa mencuci tangan sebelum melaksanakan praktikum Kegiatan ini harus konsisten diterapkan dalam rangka membentuk karakter corporate culture yang baik kepada setiap siswa Setelah siswa dipastikan siap Selanjutnya mereka diarahkan untuk melakukan remembering dengan kegiatan apersepsi dan mempelajari job sheet sebagai ajuan dasar melaksanakan praktikum Sebelum melakukan proses pencampuran adonan Sebelum melakukan proses pencampuran adonan, siswa dibiasakan menyiapkan semua peralatan yang dibutuhkan selama praktek Mereka harus mampu mengidentifikasi jenis dan jumlah alat yang dibutuhkan, serta memastikan semua alat mesin bekerja dengan baik sebelum dioperasikan melalui kegiatan prestat Beberapa alat mesin pengolahan pada lain produksi roti sangat membutuhkan keahlian khusus dalam pengoperasiannya Kesalahan prosedur pengolahan yang terjadi berulang berakibat fatal terhadap kerusakan alat mesin dan memperpendek umur ekonomisnya Dalam rangka perawatan alat mesin agar memiliki nilai guna lebih panjang untuk proses pembelajaran Maka sebelum melakukan prestat, siswa harus dipastikan sudah menguasai standar operasional prosedur alat melalui kegiatan diskusi Terima kasih telah menonton! Unjuk kerja berikutnya adalah menimbang bahan sesuai dengan formulasi Pada unjuk kerja ini, siswa harus menerapkan kegiatan sortasi semua bahan yang akan digunakan Proses penimbangan merupakan titik kritis pengendalian dalam proses produksi roti Pengukuran dan penimbangan bahan harus tepat, teliti, dan cepat agar tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan jumlah bahan Pada elemen kompetensi mengoperasikan dan memantau proses pencampuran adonan, Punjuk kerja siswa dimulai dari memasukkan semua bahan kering kecuali garam Garam pada proses pencampuran adonan tidak direkomendasikan dicampur langsung bersama dengan ragi Karena akan menghambat aktivitas ragi dalam proses fermentasi Terima kasih telah menonton! Langkah kedua adalah mengaduk bahan sampai tercampur rata dengan kecepatan rendah Langkah ketiga adalah memasukkan air dingin, gula, dan telur sedikit demi sedikit Gula dilarutkan dalam air terlebih dahulu untuk mempermudah proses pelarutannya Dalam tahapan ini, suhu air adalah titik yang harus dikendalikan Suhu air yang digunakan dalam proses pencampuran akan mempengaruhi suhu adonan yang terbentuk Suhu adonan yang tinggi membuat proses fermentasi sulit dikendalikan Pengadukan dilanjutkan sampai adonan homogen dan membentuk bulatan bola Terima kasih telah menonton! Langkah keempat adalah memasukkan margarin dan melanjutkan pengadukan hingga adonan tercampur rata dan hampir kalis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Langkah kelima adalah memasukkan garam. Adonan diaduk kembali hingga tercampur rata dan benar-benar kalis. Langkah keenam adalah mengendalikan proses pencampuran adonan dengan cara memantau suhu adonan menggunakan termometer. Suhu ideal untuk adonan adalah 25-28 derajat celcius. Suhu adonan yang terlalu tinggi membuat proses fermentasi sulit untuk dikendalikan. Langkah ketujuh, melakukan pemantauan kekalisan adonan dengan cara menarik dan merentangkan adonan perlahan-lahan. Jika adonan sudah tidak lengket lagi dan tidak mudah putus, maka proses pencampuran sudah dapat dihentikan. Kunci pokok dalam pengadukan adalah waktu yang digunakan harus tepat, karena jika pengadukan terlalu lama akan menghasilkan adonan yang keras dan tidak kompak, sedangkan jika pengadukan yang sangat cepat mengakibatkan adonan tidak tercampur rata dan lengket. Hal ini tentunya akan merusak gluten sehingga kurang optimal dalam menahan gas dan pengembangan roti menjadi tidak sempurna. Selain itu, siswa harus mampu membuat keputusan, kapan waktu yang paling tepat untuk menghentikan proses pencampuran. Oleh karena itu, siswa harus benar-benar menguasai tahapan dalam proses pencampuran, mulai dari pick up, yaitu bahan tercampur rata namun belum kalis, clean up, bahan tercampur rata dan hampir kalis, final, bahan sudah kalis, let down, bahan terlalu lama diuleni sehingga air lepas dari adonan, serta break down, yaitu air dan adonan sudah mulai terpisah. Kegiatan praktikum diakhiri dengan evaluasi dan refleksi. Siswa diberi kesempatan berdiskusi menyampaikan hal-hal yang belum mereka pahami, agar kognisi yang mereka bangun menjadi utuh dan benar. Tidak lupa, mengakhiri kegiatan belajar dengan suasana ceria dan penuh semangat. Sekian pertemuan kita pada hari ini, sampai jumpa pada pertemuan kita berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu belajar setiap saat. APHP dan Agroindustri, Yes, 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 we are the best, the best, the best, yes! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!